Halo sahabat pelajar, mari kita bersama-sama kembali membahas soal tentang sudut ya seperti yang ada yang diberikan di tempat tulisan bentuk, silahkan kalian perhatikan soalnya, garisnya adalah perhatikan gambar di bawah ini, nah seperti biasa ya kita akan menyelesaikan soal tentang sudut yang dibentuk oleh garis yang saling berpotongan nah disini ada garis BB, garis AC, dan garis EO ya, jadi ketiganya ya, ketiganya sampai berpotong di satu titik ya, di titik O, jadi garis BB, garis AC, dan garis O ya, berpotong di satu titik, di titik O nah dari hasil perpotongan itu ya, membentuk beberapa sudut, dimana sudutnya adalah sudut A, O, B yang besarnya 2X-5 raja sudut B, O, J yang besarnya 3X-10 raja sudut A, O, I besarnya Y-15 raja dan sudut D, O, E yaitu 2X-15 raja nah, nanti kita akan disuruh mencari berapa nilai daripada TIK NIKURAMIYI jadi berapa nilai daripada TIK NIKURAMIYI nah, pertama-tama kita harus mencari dulu berapa nilai TIK NIKURAMIYI dan juga Y-nya, kasih laksima nah, jalannya ya, yang pertama ya, kita membuat persamaannya dulu ya, seperti biasa sudut A, O, B A, O, B ya, ini ya sudut A, O, B ditambah sudut B, O, C B, O, C ditambah sama dengan 180 derajat nah, sudut A, O, B ditambah sudut B, O, C itu menghasilkan 180 derajat karena dia merupakan sudut minus dan berapa besar sudut A, O, B adanya A, O, B adalah 2X-5 raja yang sama sudut B, O, C ini adalah 3X plus 10 derajat sama dengan 180 derajat setelah itu kita ilangkan kurungnya menjadi 2X derajat minus 5 derajat ditambah 3X derajat ditambah 10 derajat hasilnya adalah 180 derajat nah, kita kelompokkan yang sejenis ya jadi 2X derajat 3X derajat ditambah 3X derajat ditambah 10 derajat dikurangi 5 derajat sama dengan 180 derajat nah, disini kita dapatkan 5X derajat ditambah 10 kurang 5 5 derajat sama dengan 180 derajat sama dengan 180 derajat nah, setelah itu ya kita selesaikan kembali 5X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 5 derajat kita dapatkan kita dapatkan 3X derajat sama dengan 35 derajat kita sudah dapatkan 2X derajat 35 derajat nah, lima tekan 35 derajat itu ya kita masukkan ke masing-masing segera kita masukkan ke masing-masing segera sehingga kita dapatkan disini 2 dikali 35 2 dikali 35 dikurangi 5 ya, kurangi 5 2 kali 35 adalah 70 ya jadi 70 kurang 5 70 kurang 5 adalah 65 nah, kita dapatkan 65 derajat jadi sudut ini adalah 65 derajat nah, perhatikan sudut AUB dan sudut COD ya, disini ya sudutnya dengan sudut ini adalah saling bertolak belakang sudutnya saling bertolak belakang karena disini 65 disini juga 65 derajat jadi dia saling bertolak belakang nah, nilai X ini juga kita masukkan disini ya menjadi 2 dikali 35 dan 2 dikali 35 ditambah 15 derajat kita dapatkan ya ini seperti biasa 70 ya ditambah 15 25 derajat hasilnya adalah 85 derajat kita dapatkan 85 derajat kita dapatkan 85 derajat jadi sudut ini 85 derajat ini 60 derajat ini 65 derajat ini 65 derajat nah, untuk mendapatkan nilai Y nya setelah kita buat persamaan kembali ya kita buat persamaan kembali ya kita buat persamaan kembali ya sudut ini sudut ini ya A O E sudut A O E ditambah sudut A O E ditambah sudut D O E D O E ditambah sudut C O D C O D itu salah dengan 180 derajat ini sudut A O E A O E ditambah sudut D O E D O E ditambah sudut C O D itu adalah 180 derajat sudut lulus sebenarnya nah, sekarang kita sudah dapatkan kita sudah dapatkan angka yang di sini 85 derajat 65 derajat kita masukkan di sini ya sudut A O E nya adalah Y ditambah 12 derajat ditambah D O E nya adalah 85 derajat ditambah C O D nya adalah 65 derajat sama dengan 180 derajat nah, kita selesaikan kembali yang menjadi Y derajat ditambah 12 derajat ditambah 85 derajat ditambah 65 derajat ditambah 180 derajat nah, Y derajat ditambah nah, ini dijubahkan ya jadi 162 derajat sama dengan 180 derajat kita dapatkan Y derajat ditambah 162 derajat 162 derajat nah, setelah itu Y derajat ditambah 162 derajat sama dengan 180 derajat kita dapat persamaan jadi Y derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 162 derajat kita dapatkan Y nya adalah 18 derajat 18 derajat ini 18 derajat jadi 102 4 7 6 1 18 derajat nah, ini kita sudah dapatkan Y nya 18 derajat 35 derajat 35 derajat nah, berapa sekarang selisih daripada Y dan B kita dapatkan Y yang disini adalah 35 derajat dikurangi 18 derajat nah, hasilnya adalah 17 derajat jadi selisih daripada Y dan B nah, begitulah caranya yang menyebutkan berapa besar sudut masing-masing ya dimana kita akan disuruh dulu mencari berapa nilai X nya berapa nilai Y nya setelah itu kita substitusi yang kita masukkan kita gantikan X nya dengan gini yang kita dapatkan begitu juga Y nya kita ganti dengan gini yang kita dapatkan dan setelah itu ya, kita substitusikan dia ya nah, begitulah caranya yang membuat atau mengerasaikan soal tentang sudut dimana sudut itu dibentuk oleh garis-garis yang saling membentuk nah, mudah-mudahan ya pembahasan ini bisa memadu sobat pelajar untuk memahami bagaimana cara mengerasaikan soal-soal tentang sudutnya oke, terima kasih sampai jumpa kembali dalam video berikutnya terima kasih